Hai perubahan regulasi ini ya dari dulu tahunya pemerintah daerah saja tapi Pak udah dilakukan investifikasi penyebab dari itu nah kiranya ada berapa tambang nih Pak ya itu hampir-hampir lah ya begitu walaupun tadi ada yang berapa perusahaan itu Pak ada delapan sih disana ya mungkin sebenarnya ada juga ya sekitar itulah yang kita sekarang ini ini jangan sampai mereka tapi semuanya ya semuanya lah botong royong lah dengan botong royong saya bilang tadi kita apa namanya ini bisa bisa atau yang berizin Pak berizin mungkin sekitar dari 86 berarti ada dua yang tidak ada yang nempel lah katanya tadi kan nempel di petai ini cuman itu kan maka saya bilang dari keuangan-keuangan yang memberi izin pertambangannya sebenarnya yang begitu-begitu itu dari provisi apa ya Iya dari tempok cuman izin lingkungan ya iya hadilah rekomendasi saya bilang kalau teknik penambangannya ini akan salah maka yang berakibat ini adalah lingkungannya kita mau di ujung tadi udah dikasih sanksi nggak Pak bagi perusahaan ini sesuai juga dengan pelaturan daerah sudah apa gitu sanksinya sampai paksaan pemerintah untuk menghentikan ada ada tahapannya mulai dari teguran paksaan peringatan kurang 12 nanti ada apa namanya paksaan pemerintah berkaitan nah ISDM mungkin yang memang hampir diundang-undang cipta kerja itu enggak masuk jadi Pak temburan itu sudah berapa kali di lain-lain dari daerah lebak ya Pak iya kan kita macam bilang tadi ngawal peraturan daerah sanksiasi administrasi ya begitu ya udah kalau misalnya yang dua ilegal tadi itu Pak mau ditinak apa gimana Pak ya itu saya kembalikan ke ISDM karena itu kan pelanggarannya undang-undang undang-undang benerba tahun 2023 tahun 2020 ya kalau misalnya iya nggak salah karena pelanggaran undang-undang kalau ilegal itu ya ambil barang-undang senang kita akan dulu ya 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 Terima kasih.